Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif kembali di channel Julindo Auto Jadi kali ini kami ada kerjaan Ini menggantikan Speedometer kijang Lama ini kijang Keren ya Ke speedometer Avanza Jadi sebelumnya kami rakit Ke unitnya ke mobilnya Jadi kami ingin berbagi sedikit Tentang soket ya Soket speedometer Punya Avanza ini Avanza 2012 13 14 seperti ini Soketnya seperti ini Ini speedometernya ya Jadi kalau kita lihat Pemasangannya dia terdapat satu soket aja Ini dia Satu soket aja Jadi saya disini Saya ingin berbagi pada teman-teman Jadi kalau kita lihat Soketnya ini dari depan begini Ini dari belakang jadi saya Coba masukkan aja ke Speedometernya Nah disini Soket ini terdapat Apa namanya 40 terminal 40 pin ya 40 pin Jadi Emang gak semuanya kepake ini Ada sebagian Kepake sebagian Tidak Karena untuk ini pun Karena ini Manual Jadi gak kami pake semua Yang ada aja kami pake Yang ada aja disini Kami coba Ceritakan ke teman-teman Jadi kalau terhitung Pin satunya dari sini ya teman-teman ya Jadi kalau misalkan Speedometernya dari belakang Terlihat disini Berarti pin satunya dari sini Ini pin satunya Ya Nah ini kebetulan pin satu ini gak kepake Gak dipake pin satu Yang dipake cuma pin dua Ini pin dua Dipake untuk Lampu kepala dimmer Ini pin dua Jadi pin dua Dimmer Lampu kepala ya Dan Pin tiga Ini untuk Tone signal Tone signal yang sebelah kiri Pin tiga ya Sebelah kiri Tone signal sebelah kiri ini Pake Pake Apa namanya Pin tiga Jadi untuk lampu sen Lampu sen Kiri kita hidupkan Indikator di speedometernya Pake kabel ini Terus yang nomor empat Nomor empat ini Kosong ya Nomor empat kosong Bukan kosong Ini untuk T T D L C ya T Kalau kita misalkan Masukin ke komputer Ini untuk diagnosis Tapi kita gak pake ini Terus Yang nomor lima Ini untuk lampu Tone signal Kanan Jadi indikator lampu Tone signal kanan Lampu sen kanan Ini kabelnya Pin nomor lima Pin enam kosong Pin tujuh kosong Pin lapan kita ngisi Pin lapan ngisi Pin lapan ini udah kasih ya Pin lapan ini sebenarnya Ini pin lapan Ini untuk Brake fluid ini Brake fluid Untuk Untuk Rim Ini rompah ini ya Pin lapan Jadi pin sembilan Yang harus kita isi Pin sembilan baru Untuk Parkir Suite parkir Ini pin sembilan Ini kosong Yang harus kita isi dulu Pin sembilan ya Pin sembilan Pindah aja inilah Tapi Brake fluidnya dipake gak ya Gak usah ya Gak usah pake ya Nah ini berarti Ini untuk suite Ini pin Ini pindah kemari aja Pin sembilan Pin sembilan Pin sepuluh Ini apa ini Pin sepuluh Pin sepuluh Pin sepuluh ini RPM Ini RPM RPM ini pin sepuluh Pin sebelas Pin sebelas kosong Gak kita pake Ya Pin sebelas kosong Gak kita pake Pin dua belas Nah pin dua belas ini Ini SPD Untuk speed Kecepatan Pin 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 berapa ini Pin dua belas ya Pin tiga belas Ini SPR Ini kayak yang pake Airbag Eh pake airbag Pake ABS Ini dipake Untuk speed sensor Ini nanti akan masuk ke Empat speed sensor ini Ini dia ini Terus Pin tiga belas Pin empat belas Pin empat belas apa ini Pin empat belas Pin empat belas Pin empat belas ini Dim lampu kota Hidupin lampu kota Masuk kemari Pin empat belas ya Pin empat belas Lampu kota Kita hidupin lampu kota Speed meter nya nyala Berarti ini sumber Ini positif Ini positif Ini positif Pin empat belas Pin lima belas EPS EPS ini gak kita pake Pin empat belas ya Pin empat belas Pin enam belas ya Pin enam belas ya Pin enam belas ya Pin enam belas ground ya Terus Pin tujuh belas Gak kita pake Pin lapan belas Ini untuk ABS Ya Pin lapan belas ABS Nah karena ini kan gak ABS Nah kita pake Pin sembilan belas Untuk Nah ini untuk indikator Minyak Untuk indikator minyak ya Pin sembilan belas Eh pin ya Pin dua puluh kosong Pin dua puluh kosong Jadi ini Ini baru dua puluh Ya baru dua puluh Berarti ada sisa dua puluh lagi Nah saya akan jelaskan lagi Sisa dua puluh lagi ya Ini karena disini Soketnya ada empat puluh Jadi saya akan jelaskan Ke pin dua puluh satu Dua puluh dua puluh tiga Sampai pin empat puluh Oke Untuk Untuk selanjutnya Kita sambung ke PAD dua Terima kasih Lanjut ke PAD dua